Kisruh Masyarakat Dusun Biangporin, Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nangataman dengan perusahaan sawit PT Pulau 3 Lestari Jaya terus bergulir. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Pertanakan Kabupaten Sekadau berjanji untuk ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat. Perjuangan masyarakat Dusun Biangporin dalam memperjuangkan aspirasi mereka telah sampai ke meja DPRD Kabupaten Sekadau. Pertemuan masyarakat dan wakil rakyat itu juga dihadiri kepada dinas terkait termasuk Kepala DKP 3 Sekadau Sande. Sande mengatakan PT Pulau 3 Lestari Jaya yang berizin di Kabupaten Sanggau memang ada menggarap lahan warga Sekadau, khususnya masyarakat Dusun Biangporin. Yang jadi persoalan adalah uang tunggu yang diberikan dirasa oleh masyarakat sangat kecil. Dari masyarakat kepada pihak perusahaan. Terhadap tuntutan tersebut, DKP 3 Sekadau berjanji akan menindak lanjutinya. Kalau dia terdasarkan batas yang sangat tinggi, itu masuk di sana dengan adanya perubahan tata batas yang baru. Karena kita kan berbatas itu dengan tiga sanggau, ketapa, dan kita bisa melihat kepada mereka. Perwakilan warga Victor Karno mengatakan ada beberapa inti tuntutan warga. Satu di antara yang paling penting adalah uang tunggu sawit yang dinilai sangat tidak manusiawi. PT Pulau Tiga Lesar Jaya sudah beroperasi sejak tahun 2009. Selama ini warga hanya mendapatkan jatah Rp100.000 untuk setiap hektare lahan dengan pola kemitraan satu atap 20%-80%. Dari Kabupaten Sekadau, Kontributor YTV, Abdul Sukri mewartakan.